Intro Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini Tekan tombol subscribe sekarang ya, terima kasih Nama aku Wajiter Patama, aku dari Kasiran, asal SMA dari SMA 1 Konosobo Waktu SMA itu aku daftar cuma SNMPTN SNMPTN itu soalnya, kalau udah keterima SNMPTN, gak bisa masuk SPMPTN Sebenarnya, waktu SMA cuma ikut SNMPTN-nya aja Waktu SMA milih SNMPTN itu jurusan pertama, jurusan pertamanya lupa Tapi pokoknya, keterimanya di peternakan, waktunya peternakan UGM Julu milih peternakan sama perikanan soalnya, suka biologi, terus terutama yang hewan Suka anatomi, anatomi hewan, terus hal-hal yang berbau hewan gitu Nah, tadi udah kuliah 1 tahun di Peternakan? Ya udah kuliah 1 tahun Terus, kalau di Jalan gak seramah kuliah itu gimana, sama akhirnya memutuskan untuk pindah ke hubungan internasional gimana? Waktu kuliah di Peternakan UGM itu, dari awal kan memang udah niat, suka biologi tentang hewan Tapi ternyata waktu masuk kuliah itu gak cuma tentang hewan Bahkan waktu semester 1, mata kuliahnya itu ada fisika, kimia, kayak gitu kan jadi kayak kaget gitu Niatnya kan cuma biologi, tapi kok Di antara itu ya, yang fisika kimia itu jeblok semua Kayak kurang bisa mendalami materinya Biologinya sih aman-aman aja, tapi kalau yang lainnya itu kayak kurang bagus gitu Mulai ngerasa salah jurusan itu di akhir semester 1, soalnya udah mulai keluar nilai-nilainya gitu, terus sama hasil-hasil praktikum Mata kuliahnya kan ada yang mata kuliah umum bukan menjurus ke IPA atau IPS gitu Biasanya menjurusnya kayak yang ke Humaniura gitu Bahkan aku lebih ngerasa menikmati di Humaniuranya Malah lebih bisa aktif di sana Misalnya kalau di mata kuliah pembangunan masyarakat, ekonomi misalnya gitu Perbole sosial-sosial gitu ya Itu malah bisa lebih masuk, di praktikumnya juga lebih Bagus nilainya? Gak cuma bagus nilainya, kayak bisa lebih menikmati prosesnya gitu Oke, kan akhirnya berarti setahun kayak merasa gak cocok Terus memutusnya untuk pindah, itu pas kapan? Dan kayak persiapan untuk pindah gimana? Mulai pindah itu semester 1 akhir menjelang liburan Itu kan kayak penentunya, kalau mau pindah ya siapin dari sekarang, ngomong libur bisa belajar gitu Awalnya masih mau saintek aja, tapi kalau diinget-inget, lebih menikmati Yang Humaniura ya ambilnya se-zoom aja berarti Mulai dari liburan semester 1 itu, mulai beli-beli buku buat persiapan UTPK Soalnya cari orang tua sendiri gak mendukung gitu Cari orang tua sendiri gak mendukung ingin UTPK lagi Ya udah, pakai usaha sendiri aja Belajar sendiri, gak ikut bimbel juga Paling ikut satu guru privat, tapi cuma matematika Matematika cuma buat persiapan TPS yang kuantitatif Awalnya itu kan, dari LTM PT-nya kan, pengumumannya masih sama TKA TPS TKA Terus dari itu juga, awalnya itu cuma mempersiapin buat TKA-nya Soalnya TPS kan dulu juga pernah belajar buat TPS Waktu SBM yang tahun lalu Jadi, belajar TKA-nya full gitu Nah, tapi sampai Februari malah TKA-nya gak kepake Terus dari sini cuma TPS Jadi, belajar dari Februari sampai April 2 bulan itu full cuma belajar TPS Tapi tuh, kalau bisa tuh, belajar TPS-nya lebih diimbangin semua Soalnya, JAB-nya tuh rata-rata dulu tuh belajarnya malah Soalnya udah merasa, merasa di TPS kuantitatif tuh gak terlalu susah Jadi, belajarnya cuma di yang banyak bacaannya itu Soalnya gak suka bacaan Jadi, belajarnya lebih fokus di situ Iya, lebih fokus di situ Tapi, terakhir waktu menjelang UTBK ternyata Kayak, JAB-nya tuh rata-rata Jadi, ya udah belajar semua Oh iya, tadi belum dijawab ya Kenapa akhirnya milih hubungan internasional gitu Gak sosial yang lain Milih hubungan internasional tuh Milih di websitenya LTPT Bingung antara tiga Yang pertama tuh, manajemen Terus, akutansi sama AI Nah, kan kalau SBM sekarang bisa cuma dua Dua pilihan Seharusnya, kalau akutansi kayaknya kurang Ya, meskipun pengen tapi tuh Kurang, apa ya, kurang mampu Kemampuannya tuh kurang menjurus kesana Terus, ambilnya kayak manajemen Dan kan hubungan manusia juga mengelola Manajemen manusia gitu Tapi, yang HI HI kan hubungan manusia Terus, jaringannya internasional Dan, kalau aku dari dulu emang Kalau isu-isu politik juga lebih suka yang internasional gitu Lebih, lebih tertarik sama yang isu internasional gitu Kalau yang manajemen tuh, karena tertarik ke cara memanajemennya Jadi, pilihan pertama apa? Pilihan pertama jajinya ke HI-nya Soalnya, dua-dua ini tuh minatnya besarnya sama Tapi, kalau pasti gradenya sendiri Setahu aku kan, tinggi HI ya Tinggi HI, terus ya udah HI dulu Kalau HI keterima kan masih keterima manajemen Sam-sam UGMnya soalnya Oke, sip-sip Terus, kamu ada tips khusus gak untuk TPS gitu? Kalau yang kuantitatif tuh, biasanya rumit rumbus-rumbusnya Saya bisa mungkin pakai penalaran aja Soalnya, belajarnya tuh jangan sering ngapalin rumbus tapi sering ngerjain aja Bacaannya kan tau tipe pola soalnya kayak apa Terus, meskipun di ganti angka soalnya Tetep tau cara ngerjainnya gitu Kalau dari banyak ngerjain soalnya kan jadi kayak terbiasa Oh soalnya ini gini, soalnya ini gini Kalau ngapalin rumbus, gak tentu lah kalau semua Gak tentu bisa ngerjain semua soal gini Yang bacaannya banyak apa ya? Penalaran umum atau apa itu? Pengalaman bacaan dan menulis Oh iya itu Yang itu bacaan dan menulis itu lebih sering baca bacaan Terutama yang di soal-soal tentang Biasanya itu tentang isu-isu pendidikan atau apa gitu di Indonesia biasanya Biasanya baca apa? Koran atau apa? Baca soal-soal UN bisa, soal UN bahasa Indonesia Apa soal UTBK tahun lalu bisa Di cari aja yang bacaannya banyak terus latihan buat mencari topiknya apa Terus argumentasi dari penulisnya apa Terus sama argumentasi utama apa gitu Kalau buat bahasa Inggris Yang bahasa Inggris itu sering-sering aja baca bahasa Inggris Nanti kan bisa, kayak bisa memahami sendiri ini maksudnya apa Maksud dari bacaannya apa gitu Terus pula-pula gitu Itu kalau yang itu lebih sering ngerjain semua aja Nanti tahu kasih polanya Terus gimana caranya menjaga semangat belajar Cara meningkatkan semangat belajar itu Cari kegiatan lain yang bisa menghilangkan rasa busan belajar itu sendiri Soalnya biasanya kan belajar online itu cuma Ada HP atau laptop aja kan pasti bosen ya Karena malah pusing terus males juga Khusus buat UTBK itu Kalau belajar online jangan terlalu sepaneng Pikirin juga buat merilekskan pikiran Soalnya kalau terlalu fokus itu nanti stress juga Terlalu stress malah yang apa yang belajar ini gak masuk Bisa diisi dengan kegiatan lain yang bermanfaat Misalnya kayak olahraga atau main game juga gak apa Tapi asal gak kebanyakan juga Pesan terakhir buat anak-anak yang bersiapkan UTBK Terutama yang masuk dari UPM Biar mereka semangat dan mentalnya terjaga Buat para atik kelas yang mau ikut UTBK Terus mawas soal UGM Persiapin aja belajarnya Jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu stress Apalagi kalau stress tuh mentalnya ganggu banget Lebih baik mempersiapkan mental juga Daripada cuma belajar Soalnya tekanan waktu ngerjain soal itu beda banget Sama waktu ngerjain biasa di rumah Atau waktu bimbel gitu Apalagi kalau menjelang beberapa hari Atau bahkan sudah di ruang ujannya Itu tuh ada tekanan yang besar banget Jadi mungkin kalau mentalnya gak kuat bisa malah blank Semua yang di belajar malah bilang semua gitu Jadi ya persiapin mental sama materi belajarnya aja Kalau tips buat TKA-nya sendiri Yang sesun pelajari aja Sering membaca materi Sering ngerjain soal Mungkin kalau dari soal-soal bisa Memprediksi gambaran soalnya kayak apa Soalnya kalau Cuma belajar dari Bacaannya mungkin kurang Kurang masuk soalnya kan Yang dipelajari itu soalnya Bukan dari materinya Tapi ya Lebih baik juga kalau Bisa mempelajari konsep materinya Terus baru ke soalnya Soalnya biar tahu gambaran materi yang dikeluarkan itu apa Terus yang diujikan itu apa Oke Ada lagi yang bisa menemukan? Kalau buat persiapan OTBK belajaran itu jangan males Jangan males terus Nah itu gimana biar gak males? Kalau aku sendiri orangnya males sih Biasanya gak Kalau aku juluh Karena aku orangnya males belajar Terus belajar itu mood Menurut mood gitu Sekalinya Pokoknya sekalinya mood Belajarnya dimaksimalkan gitu Misal moodnya belajar cuma malam jam Kalau mau di hari jam 1 jam 2 ya Gak apa-apa yang penting dimaksimalkan gitu Misalnya kacang kalau aku juluhan Mau belajar siang berisik Mau belajar sore juga masih Mungkin masih gak konsen Malah biasanya kalau dari pagi sampai siang itu Main game apa main keluar gitu Malamnya belajar tapi ya Asal udah mood Pasti Masih masuk Masih masuk belajarnya Tergantung orangnya juga Kalau misal bisa gampang konsentrasi Ya itu malah lebih Bisa lebih mucah buat belajar Kalau gampang konsentrasi Terima kasih banyak Sama-sama Karena musiknya juga udah mulai Punyi lagi Jadi makasih banyak Sama-sama Semoga dilancarkan kuliahnya Amin Anak-anak yang nonton ini juga bisa dilancarkan ya Amin Makasih banyak Ya sama-sama Gila Terima kasih lebar Sama-sama 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 Terima kasih telah menonton!